Jadi demikian ya, keputusan selah atas eksepsi yang diajukan oleh Nasa Tukum dan juga Tertakwa, intinya itu ditolak ya. Terdakwa mengajukan usulan pemindahan persidangan ke Mahkamah Agung. Dan entah usulan tersebut, maka Agung mengeluarkan keputusan ketemang hubungan E no. 50, garing KMA, garing Esa, garing 2 Rumi, garing 2021, tanggal 23 Februari 2001 tentang penunjukkan pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas hampir terdakwa Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha dan Kawak. Sehingga pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengalir perkara atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Alku Rahman Alatas, sehingga keberatan atau eksepsi penasih hukum terdakwa nomor tiga beralasan hukum untuk ditolak. Menimewa terdakwa keberatan atau eksepsi penasih hukum terdakwa nomor empat tentang sidang online yang meluangkan terdakwa dan bertentangan mengkuhab dengan alasan-alasan sebagaimana dalam keberatan atau eksepsi tersebut, Majlis Hakim berpendapat bahwa keberatan dan eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam berlumah mengkuhab eksepsi, sehingga keberatan atau eksepsi penasih hukum terdakwa nomor empat beralasan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa terhadap keberatan eksepsi penasih hukum terdakwa nomor lima tentang pasal 14-15 undang-undang nomor 1 tahun 1996 tentang peraturan hukum bidana adalah ditujukan untuk konteks keadaan darurat, ya dalam konteks maksudnya seputu yang dimoncengi nikah. Untuk tujuan kembali menjadi Indonesia dan pasal 14 dan pasal 14 adalah justru untuk menghadapi pengkhianat yang berpengkhianat yang berpengkhianat setelah tidak sudah sangat terang dan jelas, bahwa penduduk umum dalam dakwah yang memasukkan pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1996 membuktikan bahwa perkara-perkara kontrol memuatkan politis, yaitu memungkang suara kerja anak bangsa yang berdiri akan nasib bangsa yang dijalimi oleh rejimu dan pandir majlis hakim berpendapat, bahwa keberatan atau eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam berlangsung eksepsi dan keberatan penasih hukum terdakwa atas diterapkannya pasal 14 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum bidana dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan tidak sah demi hukum adalah tidak beralasan hukum, karena sampai sekarang undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum bidana masih berlaku dan belum dicabut, sehingga keberatan atau eksepsi pendasih hukum terdakwa nomor 5 beralasan hukum untuk ditolak. Menimbulkan keberatan atau eksepsi pendasih hukum terdakwa nomor 6 huruf A, majlis hakim berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena tentang apakah demo dan pernyataan yang dianggap pokok tersebut menimbulkan keonaran, setelah keonaran seperti apa yang terjadi di kalangan rakyat, seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan akibat perbuatan terdakwa terkait dengan dakwaan pertama primer tersebut harus dibuktikan oleh proses pembuktian di persidangan, sehingga keberatan pendasih hukum terdakwa nomor 6 huruf A beralasan hukum untuk ditolak. Menimbulkan bahwa terhadap keberatan atau eksepsi pendasih hukum terdakwa nomor 6 huruf B, majlis hakim berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena tentang apakah peranan dan kualifikasi perbuatan terdakwa, setelah siapa yang pertama kalau menyiarkan berita ataupun beritahan bohong, dan apakah hal tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, terkait dengan dakwaan pertama subsidiar harus dibuktikan oleh proses pembuktian di persidangan, sehingga keberatan atau eksepsi pendasih hukum terdakwa nomor 6 huruf B beralasan hukum untuk ditolak. Menimbulkan bahwa terhadap keberatan dan eksepsi pendasih hukum terdakwa nomor 6 huruf C, majlis hakim berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena tentang apakah kriteria perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan menyiarkan kabar secara tidak pasti, atau kabar yang tidak lengkap, atau kabar yang berkebihan, serta di mana letak ketidakpastiannya, di mana letak kelebihannya, dan di mana letak ketidaklengkapannya, terkait dengan dakwaan pertama, lebih subsidiar harus dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga keberatan atau eksepsi pendasih hukum terdakwa nomor 6 huruf C beralasan hukum untuk ditolak. Menimbulkan seluruh keberatan dan eksepsi pendasih hukum terdakwa nomor 6 beralasan hukum untuk ditolak. Menimbulkan bahwa terhadap keberatan dan eksepsi pendasih hukum nomor 7, majlis hakim berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, karena tentang apakah ada tidaknya hubungan causality antara apa yang dilakukan terdakwa dengan peningkatan kasus COVID-19 di kota Bogor, serta apakah benar dalam rentang waktu 4 hari, mulai dari tanggal 27 November sampai dengan pertanggal 1 Desember 2020, bisa menyebabkan positif 3 positif 3.398 orang, meninggal 98 orang, masih sakit 540 orang, dan sembuh 2.790 orang, terkait dengan dakwaan kedua harus dibuktikan melalui proses persidangan. Kemudian terhadap keberatan eksepsi tentang seharusnya dalam dakwaan kode ini ditetapkan adalah undang-undang nomor 6, tahun 2019 kekarantinan kesehatan merupakan murkaan leg spesialis dari pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 84, tentang wawah penyakit menular, majlis hakim berpendapat bahwa undang-undang nomor 6, tahun 2019 kekarantinan kesehatan, dan nomor nomor 4 tahun 1984, tahun 1984, wawah penyakit menular tersebut berada dalam desa yang berbeda dan bersifat sedang saling mengangkapi, bukan saling mengesampingkan penerapan pasal-pasal yang akan didakwa oleh penduduk umum terhadap seorang terdakwa merupakan hak sepenuhnya dari penduduk umum dalam upaya untuk dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya pasal-pasal yang didakwa oleh penduduk tersebut harus dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga keberatan atau eksepsi penerapan hukum terdakwa nomor 7, beralasan hukum untuk ditolak. Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi penerapan hukum terdakwa nomor 8, majlis hakim berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi tentang di mana peran dan kesalahan terdakwa terkait dengan dakwaan ketiga, Pasal 216 S1 Junto Pasal 55 S1 KUHP, terkait dakwaan ketiga adalah sudah masuk dalam materi pokok perka yang harus dibuktikan di persidangan, sedangkan terhadap keberatan atau eksepsi tentang penduduk umum telah menabrak asas leg spesialis, dalam menurut surat da'wan yang mahasiskan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984, dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP dalam surat da'wan, apalagi cermati maka penduduk umum sudah sangat jelas setelah menabrak asas leg spesialis, dalam menurut surat da'wan yang menurutkan bahwa peristiwa ini dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai wawah penyakit menular, khusus sudah diatur dalam Undang nomor 4 tahun 1984, dan bentuk pendangannya secara khusus juga telah diatur dalam Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan. Makanya sudah diatur oleh Undang-Undang tersendiri, sehingga pendapatan pidana umum yang diatur ke OHP tidak dapat diterapkan terkait keadaan, khusus sebagai wawah dimaksud Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tersebut, Majlis Akin berpendapat, bahwa Pasal 216 Ayat 1 KUHP dalam pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984, tentang wawah penyakit menular, tersebut berada dalam rejim berbeda, dan saling bersengkapi satu sama lain, bukan saling mengesampingkan. Pendapatan pasal yang ketika oleh penuh, terhadap selaman terdakwa mempengaruhi hak sepenuhnya dari penduduk umum dalam para dapat mencerat perbuatan yang dilakukan oleh serang terdakwa, sedangkan mengenai terbukti atau dianya pasar-pasar yang didakwa oleh penduduk umum tersebut harus dibutuhi melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga keberatan Teksiasi Pendeksi Hukum terdakwa nomor 8 berasal hukum untuk ditolak. Menimu alat terdakwa keberatan Teksiasi Pendeksi Hukum terdakwa nomor 9, Majlis Akin berpendapat, bahwa keberatan Teksiasi Pendeksi Hukum terdakwa nomor 9, dalam materi pokok perkara, karena tentang kesalahan terdakwa apa sebagai pleger atau pelaku, dun pleger atau orang yang melulu, ada pleger atau orang yang terus setahun, unit locker atau orang yang menganjurkan atau sebagai orang yang membantu terkait dakwaan pertama subsidir, maaf, dakwaan pertama primer subsidir, lebih subsidir, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga harus dibuktikan oleh proses pembuktian di persidangan sehingga keberatan eksesi penasihat hukum terdakwa nomor 9 berasal hukum untuk ditolak ini membuat terhadap keberatan eksesi penasihat hukum terdakwa nomor 10 tentang penutup umum melakukan pengulangan dan hanya copy-brak surat dakwaan, Masai Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Masai Kehengimpan membaca surat dakwaan baik dalam pertama primer subsidir, lebih subsidir dan dakwaan kedua, surat dakwaan ketiga masing-masing menyuruh lain kerja yang berdi dosis dengan usul-usul pas yang didakwakan sehingga keberatan untuk eksesi penasihat terdakwa nomor 10 berasal hukum untuk ditolak menimu dengan demikian, keberatan untuk eksesi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat terdakwa harus ditekan ditolak seluruhnya menimbang bahwa setelah membaca dan memulai surat dakwaan penutup umum bergisir perkara PDM dari satar 015 dan jika t.ting garing eko garing 03 garing 2021 tanggal 4 Maret 2021 atas nama terdakwa Muhammad Hanif al-atas bin Abdurrahman al-atas majidah sakim berpendapat bahwa surat takuhan tersebut telah menyesalat formi suatu surat takuhan karena terhadir di tanggal dan ditantangi setelah setelah menyebutkan identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 kuhab bersama ayat 2 huruf A kuhab dan juga telah memenuhi syarat material suatu surat takuhan karena telah menggunakan secara cermas jelas dan lengkap mengenai tindak bidang dilakukan yaitu dengan menyebutkan semua unsur dari delik pasal yang didakwakan cara bidana cara tindak bidana tersebut dilakukan dan keadaankannya melekat pada tindak bidana setelah menyebutkan waktu tempus diliti dan tempat lokus diliti tindak bidana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B kuhab dan menurut masyarakat surat dakwah tersebut tidak menyelitkan terdakwa untuk melakukan pembelaan ini mau beresan pertimbangan tersebut di atas masing-masing berbanan batwa surat dakwah penuh member register perkara PDM garis asal 015 garis jika detik-tik tim garis iku garing kosong tigaring 2021 tanggal 4 Maret 2021 atau senang berterdakwa Muhammad Hanif al-atas bin Abdulrahman al-atas tradisi secara cermat jelas dan lengkap sesuai ketuan pasal 3 ayat 2 kuhab menimbang oleh karena keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penelitian sepuluh terdakwa ditolak seluruhnya dan pengadilan negeri Jakarta timur berwenang mengadil perkara nomor 224 garing titik sus garing 2021 garis PN Jakarta timur atas nama terdakwa Muhammad Hanif al-atas bin Muhammad al-atas maka majlis hakim memerintahkan kepada pentut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini menimbang bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi terdakwa dan penelitian sehukum terdakwa ditolak maka terhadap terdakwa harus tetap berada dalam tahanan menimbang bahwa mengenai biaya perkara majlis hakim akan menangguhkannya hingga putusan akhir mengingat pasal 143 ayat 2 kuhab serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini mengadili satu menolak keberatan garis miring eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya dua menyatakan pengadilan negeri Jakarta timur berwenang mengadili perkara nomor 224 garing titik sus garing 2021 garing PN Jakarta timur atas nama terdakwa Muhammad Alatas bin Abdul Rahman Alatas 3 menyatakan surat dakwaan penutup umum nomor rek titik per titik PDM garis datar 2015 garing Jakarta tim garing ekku garing 03 garing 2021 tanggal 4 2021 atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdul Rahman Alatas telah disusun secara cermat jelas dan lengkap empat memerintahkan penutup umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara bidana nomor 224 garing pt.sus garing 2021 garing PN Jakarta timur atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdul Rahman Alatas 5 menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 6 menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir demikian diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim pengadilan negeri Jakarta timur pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Katwanto selaku Hakim Ketua Muarif Esa dan Suryaman Esa masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan selat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benny Habsoro Esa MH selaku panitra pengganti serta dihadiri oleh Nanang Gunaryanto Esa MH selaku pun umum dan terdakwa serta penaseh hukum terdakwa Jadi demikian ya putusan selah atas eksepsi yang diajukan oleh nasa hukum dan juga terdakwa intinya itu ditolak ya Dengan ditolaknya eseksi dari nasa hukum dan terdakwa maka sidang dilanjutkan untuk agenda pembuktian ya mendengar keterangan saksi dari penutup umum ya sudah siap? Kapan waktu diajukan? Satu minggu ya Yeah